Oke, salam satu laras dan salam satu hobi olahraga menembak untuk teman-teman dan saudara-saudaraku dimanapun kalian berada Berjumpa kembali dengan saya hari disini seperti biasa di channel Pancasona Oficial Nah, kesempatan kali ini spesial, saya akan mengulas sebuah senapan angin produk terbaru Ini produk unggulan juga, baru saja dirilis kalau nggak salah itu ya nggak ada satu bulan yang lalu Masih ada beberapa minggu yang lalu karena kemarin saya repot sekali dan baru bisa saya buatkan reviewnya Oke, hari ini Pancasona menghadirkan senapan angin PCP Bocap Ini keluaran original dari Pancasona yang diadopsi langsung dari luar negeri tapi dengan ciri khas tetap di Jawa Ini kualitas atau ciri khasnya emang dari Jawa Ini untuk spek-speknya senapan anginnya mungkin hampir sama sih dengan senapan angin-senapan angin kelas PCP Bocap Epic Airgun, PCP Epic Aircrown dan sebagainya itu hampir-hampir sama Tapi ada beberapa pembeda di bahan terus modelnya sedikit ada pembeda tapi untuk kualitasnya nggak kalah dengan senapan angin-senapan angin merek luar negeri Nah, disini sudah saya siapkan senapan anginnya yaitu ada PCP Bocap Pancasona Ini 500cc 60, popornya itu klasik warna coklat, sudah bermagazin, sudah ada monometernya Dan spesial hari ini akan saya ulas mengenai keunggulan serta spesifikasi detail dan tidak kalah menariknya adalah Akan saya ulas mengenai harganya langsung di video kali ini Nah, penasaran seperti apa ulasannya? Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, teman-teman bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini Supaya teman-teman nggak ketinggalan update-an video menarik dari saya Oke, sudah? Mari coba langsung saja kita bahas satu persatu dan santai saja Dan seperti apa keunggulannya? Simak sampai habis Yo, sudah like, sudah share, sudah subscribe channel Pancasona Langsung saja kita bahas Sebelum saya tunjukkan kelebihan serta keunggulannya atau beberapa spek detailnya Akan saya ulas langsung saja di awal mengenai harganya Untuk harga dari unit senapan angin PCP Bocap Pancasona tipe 600cc 60 ini Untuk paket senapan anginnya saja per hari ini itu Dibandol dengan harga kurang lebihnya yaitu Rp2.600.000 saja Dengan harga awal kurang lebih kemarin masih di angka Rp3.000.000an Sekarang jadi hanya Rp2.600.000 saja Ingat, untuk harganya ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahu yang terlebih dahulu Dan untuk spek detailnya langsung saya dekatkan lewat kamera Supaya teman-teman bisa merasakan ya Sedetail mungkin, senyaman mungkin untuk ulasan kali ini Nah, untuk senapan angin PCP Bocap Pancasona Siap di review dan pastinya simak sampai habis Oh iya, nanti akan saya jelaskan sedikit juga mengenai kelebihan dan keunggulannya Sebelum nanti saya uji di lapangan Mengenai spek detail, bahan-bahan apa yang digunakan dan lain sebagainya Saya review hari ini lengkap Dan kita mulai paling ujung depan dulu ya, bagian larasnya Untuk panjang larasnya, senapan angin PCP Bocap Pancasona ini Menggunakan panjang laras 60 cm Dengan bahannya itu menggunakan bahan baja untuk dalamnya Karena ini model serombong ya Untuk larasnya sendiri bahan baja Terus untuk bahan serombongnya, ini terbuat dari bahan dual pilihan juga Terus untuk diameter, apa namanya Diameter larasnya di dalam itu menggunakan diameter ukuran 13 mm Jadi di dalam ini ada ukurannya 13 mm di dalam Dan untuk serombongnya sendiri, kita menggunakan odi serombongnya itu 19 mm Alur di dalam laras menggunakan alur 12 ulir yang bisa menjangkau sasaran efektif itu di jarak 50-85 meter Efektif jarak buruannya itu sampai 85 meter Terus untuk daya hancurnya, berani diadulah nanti mungkin dengan beberapa senapan angin yang ada di sini Contohnya ada senapan angin-senapan angin yang bucap-bucap ini seperti taktikal seperti ini Berani diadu Oke yang jelas, untuk kelebihannya sangat luar biasa keren dan hampir sama Ya mungkin dengan harga sekian bisa menunjang performa untuk berburu atau kegiatan olahraga menembak Saya merekomendasikan unit senapan angin PCP bucap Pancasona yang sudah saya siapkan di depan saya ini Oke ada komentar atau ada kritik mengenai unit senapan angin ini langsung saja tulis di kolom komentar Cos Lanjut ke poin berikutnya adalah di bagian tabungnya Nah untuk tabung unit senapan angin PCP bucap Pancasona 500cc ini Saya menggunakan tabungnya itu bahan dural dari Cina Bahan dural dari Cina untuk tabungnya menggunakan tabung bucap model ini ya Bukan jenong, bucap yang apa, peres atau apa namanya, tumpul Itu bahannya bahan dural pilihan dengan ketebalan kurang lebih 2,1-3 mili, kurang lebihnya ya Terus untuk kapasitas anginnya sendiri, senapan angin ini bisa menampung kurang lebihnya di 2000-2700 PSI Tapi saya menyarankan titik amannya, titik aman atau safety-nya itu di angka 2500 PSI saja Dan bisa digunakan untuk menembak kurang lebihnya settingan power maksimal dengan tekaan angin 2000-2500 Terus kurang lebih bisa mencapai kemarin itu hampir 50-60 kali shoot 50-60 kali shoot, wah luar biasa Nanti teman-teman bisa coba langsung kalau teman-teman penasaran dengan unit senapan angin ini Oke ya, keren ya Lanjut ke poin berikutnya adalah di bagian chambernya Nah, umumnya atau rata-rata senapan angin PCP Bocap yang ada di Pancasona itu Untuk chambernya itu terbuat dari bahan dural pilihan Tapi ini beda Bedanya adalah untuk senapan angin PCP Bocap Pancasona Kami membuat chambernya itu terbuat dari bahan kuningan Yang dikerjakan menggunakan mesin semi-auto Jadi masih ada sentuhan manusianya, bantuan manusia Tapi untuk finishing itu sangat rapi Dan modelnya sendiri untuk chamber senapan angin PCP Bocap Pancasona ini Untuk modelnya model monoblock Jadi rangkaiannya dipisah dari chamber Untuk area pemukul dan transfer angin di sini Itu dipisah Jadi memang terkenal apa ya Kalau senapan angin model monoblock itu memang identik di Indonesia Indonesia senapan angin PCP-nya itu rata-rata seperti ini Beda lagi dengan senapan angin PCP-PCP yang ada di luar negeri Ya chambernya kalau di luar negeri itu sudah mulai yang monolight Bahannya juga bahan dural kayak gitu Nah ini beda Memang kita mengusungnya mengusung tema Jawa dan Indonesia Kita kombinasi ya hasilnya seperti ini Walaupun hasilnya seperti ini Ya jangan dilakukan lagi teman-teman Ini saya berani mencoba Saya berani menjamin bahwa unit produk ini Sangat unggul, sangat cocok digunakan untuk kegiatan berburu Atau olahraga menembak Jadi untuk chambernya ini sangat pilihan Kalau teman-teman penasaran Bisa teman-teman coba langsung ya belanja Coba uji di lapangan Dan nanti silahkan tulis aja di kolom komentar Mengenai kritik dan saran Atau masukannya mengenai produk unggulan yang satu ini Yang jelas terbaik dan saya berani menjamin Cos Ini keren ya Ini tidak ada bisnis manualnya Tapi langsung pakai teleskop nanti Lanjut ke poin berikutnya adalah Di bagian grendel Atau side lever atau kokang samping Dan apa namanya Kessel kokangnya Jadi senapan angin PCP Bocap Pancaswana ini Sudah dilengkapi dengan Apa namanya Kessel kokang Yang terpasang di bagian kanan senapan Ini kessel kokangnya ini Terus untuk grendelnya sendiri Ini grendelnya model side lever atau tarik samping Yang sudah mulai modern juga Yang kita juga mengadopsi beberapa Kinerja dari mekaniknya ini Dari luar negeri juga Ini sudah-sudah Apa side lever Banyak juga bahan dural Pilihan yang dikerjakan dengan Mesin semi auto juga Walaupun semi auto Ini finishing juga sangat rapi Terus Untuk Apa namanya Grendelnya ini sangat nyaman saat digunakan Sangat presisi Juga sangat kuat dan kokoh Teman-teman bisa coba sendiri Kalau teman-teman ingin membuktikan Dari keunggulan jenapan angin ini Pastinya di Pancaswana Oficial Oh iya Untuk settingan power sekalian ya Settingan power sekalian ini Senapan angin PSP Bocap Pancaswana Menggunakan sistem drat Atau sistem putar Yang terpasang di bagian belakang ini Teman-teman bisa dilihat Ini ketika teman-teman ingin power maksimal Atau power besar Tinggal dikencengin aja Diputar ke kanan Dan juga sebaliknya Kalau teman-teman ingin power low atau medium Bisa dikendarin ke kiri Tergantung kebutuhan Tergantung selera Dan pastinya teman-teman sendiri Yang harus men-setting Oke Keren ini Terbaik ini Lanjut ke poin berikutnya Adalah di bagian Sistem pengisian mimis Atau sistem pengisian peluru Untuk senapan angin PSP Bocap Pancaswana 500 cc ini Untuk pengisian pelurunya Sudah modern Menggunakan Magazin otari Ada 14 roll Bawaannya Dan bisa juga Menggunakan yang Single suit Jadi Masing-masing Sudah Dilengkapi dengan Ini ya Magazin dan single suit Nanti teman-teman Kalau Mau pasang Mau isi mimis Bisa pakai single suit Bisa juga Menggunakan Magazin rotary Yang lebih praktis Dan lebih Efisien Menurut saya Kalau proses pengisiannya Sudah menggunakan Magazin seperti ini Nah Luar biasa ya Oke Lanjut ke poin berikutnya Adalah di sistem Pengisian angin Senapan angin PCP Bocap Pancaswana ini Untuk sistem pengisian anginnya Menggunakan sistem PCP Yang terdapat di bagian Kiri senapan Jadi seperti ini Nah ini ada Sambungan Drat sambungan Ini bisa dilepas juga Bisa Dilepas Bisa dipasang Sesuai kebutuhan Jadi untuk proses Pompanya seperti ini Jadi ini Yang Di bagian ini Yang ada di dalam Yang saya pegang di bagian dalam Yang di sini Bagian ujung Nanti masuk ke pompanya Jadi teman-teman Ini bisa langsung Ditancapkan di pompa Atau disambung lagi Menggunakan Kupler Kecil Setengah TSM Ya Masing-masing juga Memiliki kelebihan juga Nanti teman-teman Lebih praktis yang mana Lebih suka yang mana Kalau pakai Tambai kublar juga bisa Langsung Ditancapkan di selang Pompanya Ini juga bisa Oke Dan di sini Sudah ada Di dalamnya ini Ada Apa namanya Seal ring O nya Yang supaya Ketika memompak Anginnya Tidak Merempes Atau Apa ya Ngobos ya Terus Ini kuningan Sangat Kuat juga Tapi jangan sampai hilang Ya teman-teman Ini karena Bawaan dari Senapan Angin Bocapan Sona Ini hanya Satu Bawaannya Saya sarankan Kalau penggunaan Jangan dilepas-lepas Ini kecuali Tidak mengganggu Posisinya Ada di kiri Ya Nanti kalau mau Lepas juga Tidak apa-apa Tapi harus disimpan Baik-baik Takutnya nanti Kalau tidak disimpan Hilang Ya Ini tidak ada Gantinya Soalnya Ya Oke Lanjut ke Poin berikutnya Adalah Di bagian Trigger Atau pelatuk Nah untuk Trigger nya ini Terbuat dari bahan baja Beda dengan senapan angin Boca pada umumnya Kalau boca pada umumnya Kan terbuat dari bahan Dural nih Kalau ini tidak Terbuat dari bahan baja Tetapi Untuk Pelindungnya Cincin pelindungnya ini Pelindung dari trigger ini Terbuat dari bahan Dural Masing-masing memiliki Keunikan sendiri ya Dan saya rasa Ini sangat nyaman Saat digunakan Dan sangat elegan Nanti teman-teman bisa coba Ya Kalau teman-teman penasaran Dengan jenis senapan angin ini Terutama di bagian Trigger nya Ini sangat luar biasa Joss sudah saya coba beberapa kali Ya hasilnya lumayan lah Bagus Mantap Keren sekali Lara sudah Tabung sudah Apalagi ini Oh ya Di bagian Ininya Manometer Senapan angin PCP Boca Pancasona 500cc 60 ini Sudah dilengkapi dengan Manometer Yang terpasang Di bagian kanan senapan Jadi ini manometernya Ya Seperti biasa Manometer itu Fungsinya untuk melihat Tekanan angin Yang ada di dalam tabung Jadi tabungnya ini Untuk penyimpan angin Kemudian sudah ada alat ukurnya Jadi teman-teman lebih mudah Saat proses memompah Atau cek angin Ya Supaya teman-teman Tidak kehabisan angin total Karena untuk senapan angin PCP Bocah itu Ata-lata Disarankan Jangan sampai kehabisan angin total Ya Karena kalau sampai kehabisan angin total Untuk memompahnya itu susah Karena di dalamnya itu ada Falep Atau valve Ya Falep atau gerbang Yang dimana dia untuk Membuka atau menutup Katupnya itu Ada pairnya Jadi sehingga kalau anginnya habis total Untuk memompahnya harus menggunakan Tekanan angin yang tinggi Jadi seperti itu Oke Mantap Dan lanjut ke poin berikutnya Untuk poin berikutnya adalah Di bagian popornya ya Untuk bagian popornya ini Terbuat dari bahan Kayu mahuni pilihan Yang dikerjakan Menggunakan Masih sama Menggunakan mesin Dan alat bantu manusia Terus untuk Finishing juga sangat rapi Ada beberapa varian Model warna Eh Model popor Dan warna Kalau tidak salah ya Nanti mungkin di next episode Akan saya tunjukkan Khusus untuk Variasi-variasi popor Ada warna full hitam Ada yang Tambahan hitam Dan lain sebagainya Itu nanti ada Semua di sana Nanti mungkin di next episode Aja ya Terus Untuk popornya ini Sangat kokoh Dan sangat nyaman Saat digunakan Jadi teman-teman Nanti bisa Coba lah ya Pokoknya Dan ini sudah support Di segala jenis Aksesoris senapan angin Mulai dari Dikombinasi teleskop Dikombinasi bipod Seperti ini Ada Dikombinasi Perdam Dan lain sebagainya Ini luar biasa Keren ya Nah ini Supaya saya dekatkan Seperti ini Supaya teman-teman Tahu detailnya Tahu Biar Ya Seperti merasakan Memegang unit senapan angin Yang sudah saya siapkan Di sini Just terbaik Mantap Poin terakhir Yang ingin saya sampaikan Mengenai unit senapan angin Ini adalah Mengenai panjang Keseluruhannya Dari ujung laras Sampai ujung popor Itu tanpa menggunakan Aksesoris Senapan angin ini Memiliki panjang Kurang lebihnya 105 cm Dengan berat keseluruhan Ya Kurang lebihnya Tanpa aksesoris itu 2, eh 3 sampai 4 kg Kurang lebihnya Jadi Ini nanti bisa teman-teman Pertimbangkan Kalau teman-teman Nanti mengkombinasi Dengan beberapa Mungkin perlengkapan ya Atau aksesoris tambahan Bisa teman-teman Sesuaikan sendiri Sesuai kebutuhan Mau Ada sih ciri khas Atau teman-teman Yang senang pakai Senapan angin yang berat Karena lebih stabil Atau juga yang lebih Pengen yang ringan Karena Tidak terlalu capek Ya semua ada plus minusnya Yang jelas nanti teman-teman Sesuaikan sendiri Sesuai kebutuhan Dan sesuai selera Masing-masing Oke Oke teman-teman Sampai tante Dimanapun kalian berada Mengenai spek detail Dari unit senapan angin PCP Bocak Pancasona Ya tipe 500 cc 60 Popornya klasik Warna Coklat Ya sudah ada Magazinnya Sudah ada Manometernya Komplet hari ini Serta harganya Sudah saya cantumkan Di video kali ini juga Terus Untuk harganya ini Masih harga Periode Awal bulan ini ya Eh bulan-bulan ini ya Sampai gak tau Untuk bulan depan Ada kenaikan Atau ada perubahan Atau stabil Saya juga masih belum tau Yang jelas nanti saya akan Informasikan lebih lanjut Kalau ada perubahan harga Dan lain sebagainya Oke Dan jangan lupa Untuk tetap like Share, subscribe Dan nyalakan lonceng channel ini Supaya teman-teman Tidak ketinggalan Update-an video menarik dari saya Juga Nanti di episode berikutnya Bakal ada ulasan menarik Seperti produk-produk terbaru Sebenarnya ada banyak sekali Produk terbaru dari kami Cuma hanya saja Waktunya kurang tepat Kalau untuk saya ulas Awal-awal ini Karena Yaitu Kita masih Mengupayakan Untuk produk ini Yang produk-produk terbaik Yang ketika kita launching Ketika kita rilis Hasilnya tidak mengecewakan Oke Terus apalagi ini Ya Yang order Yang pesan Bisa Masih ada beberapa unit Yang nanti Bisa teman-teman pilih Atau teman-teman bawa pulang langsung Ya Pastinya menghubungi nomor Yang sudah saya cantungkan di video ini Nomor WhatsApp-nya Atau bisa langsung saja Klik link yang ada di kolom Deskripsi Di bawah Wah Oke Saya harus pamit untuk diri Sampai jumpa di next episode Sekian terima kasih Dan salam dari Kediri Jawa Timur Terima kasih telah menonton